Lapo har, ya awakmu lapo cuk delok-delok cuk, ya cuk melepuh dek gini raimu. Cari ni lapo har, lakon lapo, ya cuk melepuh dek gini. Untung raimu gak, gak gitu. Hari ini semua kita berusaha dipecah belah. Dan bahkan dibuat boneka-boneka oknum habaib yang mencacimaki NU. Padahal Pak, hanya di Indonesia kita itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di negara lain gak kayak kita Pak, biasa aja. Apakah NU itu pernah gelisah oleh berbagai perbedaan? Gak pernah. Lalu kemudian konsep Islam Nusantara inilah kemudian yang hari ini diserang. Oleh kelompok-kelompok ideologi transnasional. Mereka tidak bisa membedakan antara Sawabit dan Mutakhoy Yirot. Apa konsep Islam Nusantara? Orang harus menutup aurot. Kita sepakat itu. Sawabit. Tapi kan tidak harus pakai gamis. Menutup aurot juga bisa pakai saru. Ini loh Islam Nusantara itu. Yang dimaksud itu adalah kita tetap menutup aurot tapi menggunakan kearifan-kearifan lokal. Naik haji, tetap ke Mekah bos. Tetap. Kan sering diserang. Oh Islam Nusantara kalau mau naik haji berarti ke Borobudur aja. Ini gue blokin. Ini Sawabit. Orang boleh tetap harus naik haji ke Mekah. Tapi apakah di Mekah nggak boleh pakai saru? Boleh bos karena nutup aurot. Ini loh Islam Nusantara itu gitu konsepnya. Nggak harus pakai gamis. Meskipun kemarin saya waktu umroh pakai gamis terus. Ya sekali-sekali lah. Nah, ini yang dimaksud oleh Vilka Russo bahwa hanya NU yang memiliki konsep seperti ini dalam membangun kecintaan terhadap negara. Hanya NU. Yang kedua menurut Vilka Russo, NU tidak pernah punya riwayat pengkhianatan terhadap Indonesia. Tepuk tangan untuk NU. Apa buktinya? Pernah nggak NU memberontak kepada negara ini? Ini saya jelaskan. Ketika Indonesia baru merdeka, ada kelompok ekstrim sayap kanan langsung membuat proklamasi kemerdekaan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ketuanya Kartos Wiryo. Ini dari kelompok ekstrim kanan. Bukan NU ini bos. Ini pertama. Sesudah merdeka loh ini. Dan perlu diketahui Kartos Wiryo ini adalah penandatangan sumpah kemudah. Tapi karena dia tidak puas dengan kue kekuasaan yang ditawarkan oleh Soekarno, lalu dia memilih untuk memberontak. Oleh Soekarno dia ditawari untuk menjadi menteri agama dia nggak mau. Dia maunya menjadi wakil presiden. Tapi kemudian kekecewaan itu, dia membuat N-Club sendiri di Tasikmalaya dan memproklamirkan negara Islam Indonesia. Berkhianat sudah. Lalu kemudian membuat downliner. Membuat firkoh baru. Andi Aziz di Makassar. Kaharmu Zakar, Kalimantan Selatan. Ini semua darul Islam tentara Islam Indonesia. Kelompok ekstrim sayap kanan. Ini mereka. Lalu pada zaman Soekarno, NU seperti apa? NU bahkan mau berdampingan dengan komunis dalam konsep nasakomnya Soekarno. Demi apa? Demi negara, Pak. Demi negara. Adik-adikku sekalian. NU itu kalau udah negara, udahlah pokoknya merem aja. Pasang badan. Sampai disuruh berdampingan dengan komunis pun mau. Gimana? Dan setelah itu apa? Orang-orang komunis menyembelih Kiai-Kiai dan Santri NU. Dan ketika orang-orang NU melakukan perlawanan, dituduh pelanggaran HAM. Ini NU ini. Padahal dia pasang badan untuk negara ini. Dan ketika zaman Soekarno, digencet, diintimidasi, diawasi, dicurigai NU. Ketika Gusdur menjadi ketua PBNU, dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan. Di tamar NU di Cipasung tahun 1994. Karena apa? Suharto takut dengan kekuatan besar NU untuk menggusur kekuasaannya. Sehingga apa? Gusdur ingin digusur oleh Suharto untuk diberikan sosok baru orangnya pemerintah. Namanya Abu Hasan. Ini NU selalu dicurigai. Lalu kemudian, ketika Gusdur diturunkan oleh kelompoknya gelandangan politik, secara inkonstitusional, apakah ada orang Nadien yang memberontak? Datang ke Jakarta berbondong-bondong menghancurkan dan membakar Jakarta. Ada nggak? Nggak ada. Ini tokoh utamanya NU. Diturunkan paksa menjadi dari kursi kepresidenan, didegradasi dengan undang-undang yang memang dibuat untuk menurunkan Gusdur. Apakah orang NU kecewa lalu meludahi Monas sehingga Monas tenggelam oleh ludahnya orang NU? Nggak ada. Apakah orang NU kemudian menjadi Monas Limit? Nggak ada. Apa kata Gusdur? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Persatuan dan kesatuan negara ini jauh lebih penting. Itu Nahdlatul Ulama. Nah kemudian Nahdlatul Ulama ini menjadi kokoh dan menjadi penting di Indonesia. Makanya kemudian kelompok Hisbut Tahrir, Wahabi Salafi, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin ingin merobohkan NU, bos. Hari ini semua kita berusaha dipecah belah. Dan bahkan ajaran-ajaran ulama NU untuk menghormati para habaib pun dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk memecah belah NU. Dibuat boneka-boneka oknum habaib yang mencacimaki NU. Padahal Pak, hanya di Indonesia kita itu menghormati habaib sejadi-jadinya. Di negara lain enggak kayak kita Pak, biasa aja. Biasa aja, ketemu Habib itu biasa. Bahkan salaman begini itu di negara lain itu. Di Pakistan, di India saya kan sudah keliling hampir separohnya dunia ini. Di Afrika itu bahkan kelompok-kelompok Toriko, enggak seperti kita menghormati habaib itu. Tapi kita itu hanya enggak nyung kakinya aja ke habaib itu. Kenapa? Diajari oleh ulama-ulama NU untuk menghormati zurriyah Nabi karena kita ingin membangun kecintaan kepada Nabi. Nah peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kekuatan tertentu. Menciptakan boneka-boneka oknum habaib yang kemudian dipakai untuk mencacimaki orang NU. Gusdur dibuta-butakan, kisahid disiahkan oleh habaib ini. Nah ini efektif sudah. Efektif. Dan akhirnya apa? Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, Madura yang mencacimaki ulama NU yang lain itu kader-kader NU juga pak. Selesai. Ini pemecah belan di tubuh NU ini. Dipecah belah dari luar enggak bisa, akhirnya dipecah belah dari dalam. Ubudiahnya sama pak. Sama-sama maulidan, sama-sama bacaratib, sama-sama ziarah kubur, sama-sama tahlilan. Tapi mencacimaki ulama NU yang lain dengan atas nama figur habaib. Ini kan kacang lupa kulitnya namanya. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Kondok Hantar Al-Khayrat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya didukung, mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman. Yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8. Itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final. Kita masih menunggu jawaban dari kalangan Habib yang meng-counter ini. Counternya bukan counter barang siapa yang tidak percaya Habib dapat kualat. Bukan itu, itu namanya tidak ilmiah. Tidak ilmiah itu. Pokoknya harus percaya, kalau tidak percaya kualat. Tidak dapat syafat saya, itu namanya tidak ilmiah. Yang ilmiah itu bagaimana? Rahbek menyatakan, kami sudah menemukan buku-buku yang diminta oleh Kiai Imad. Yaitu buku-buku sejaman abad 5, 6, 7, 8. Ini kitabnya. Nah itu baru ilmiah. Sementara ini masih belum ada. Maka kalau sebelum ada, maka selagi belum ada. Maka kasusnya di pending dulu. Untuk sementara Kiai Imad valid. Tapi bukan berarti Habib itu putus total. Kita tunggu dulu. Sampai sekarang masih belum ada jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Kiai Imad. Yang bisa meng-counter bahwa nasab dari Habib itu bersambung. Belum ada sampai sekarang. Yang ada adalah tanggapan dari mereka yang menyatakan bahwa Tidak ada kewajiban untuk harus sezaman. Cuma itu. Berarti kan masih belum ada. Tetapi Tidak ada bukti sezaman itu memang harus ada. Gimana kita harus membuktikan bahwa dia ketunan kalau Tidak ada kitab pada yang menunjukkan itu. Tidak ada kitab yang ditulis pada abad ke-45. Nah gitu ya. Jadi itu pendapat apa? Pendapat resmi dari Al-Khairat, dari kita, dari saya khususnya. Tidak tahu kalau dari pengesuh yang lain. Saya ulangi lagi. Jadi terutama kepada yang bertanya. Bahwa Tesis Kiai Imad itu valid. Akurat dan ilmiah. Karena datanya ada, kitabnya pun ada. Kita sedang menunggu Kontra. Kontra tesis. Dari yang mendukung para baik. Kita sedang menunggu. Sebelum ada itu, berarti valid ini. Yang dari Kiai Imad itu benar. Dan itu didukung Secara manuskrip juga oleh Profesor Dr. Menahem Ali. Ahli Ahli apa namanya? Ahli filologi. Filologi itu ahli makhtutot. Kitab-kitab yang belum dijadikan kitab. Masih berupa tulisan tangan.